Menduga ada kejanggalan dan indikasi tidak transparan dalam hal dana kapanya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Dedy Budi Setiadi lapor ke Bawaslu, Jawa Barat. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut laporan mereka ke Panwaslu, Subang yang dianggap tidak cukup bukti. Tidak ditanggapi pihak Panwaslu ke Bupaten Subang dengan alasan tidak cukup bukti, pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Subang Dedy Budi Setiadi melaporkan kejanggalan dan indikasi tidak transparan terkait dana kampanye pada pemilihan Bupati Subang tahun 2018. Menurut calon bupati Subang nomor urut 3 Budi Setiadi, sejak sebelum rekapitulasi hasil pemilihan, pihaknya sudah menyampaikan kejanggalan yang dialami, mulai dari dokumen yang dibawah saksi berupa berita acara, hingga manipolitik berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari masing-masing pasangan calon yang telah diaudit, namun tidak dipublikasikan dan tidak masuk akal. Dipenuhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dalam sebuah pemilih kepala daerah. Sejak awal, sebelum dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan, kita sudah sampaikan atas kejanggalan-kejanggalan yang kami terima dari dokumen yang dibawa oleh saksi berupa berita acara pemilihan yang isinya janggal, bentuknya juga janggal. Sesuai dengan kewajiban yang telah diatur perundang-undangan, pihaknya pun melaporkan kejanggalan tersebut ke bawah selu Jawa Barat. Pihaknya berharap bahwa selu Jawa Barat menindaklanjuti kejanggalan tersebut, sehingga menjadikan pilkada subang bersih dan jujur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV